Satoshi dan Pikachu Pantai Indah Kapuk diserbu oleh Pikachu dan Pokemon. Wah, ternyata mereka berkumpul untuk merayakan Pokemon Festival 2022. Festival berlangsung selama bulan Desember hingga awal Januari 2023. Acara juga digelar di tiga kawasan wisata lainnya, seperti Golf Urban Farm, Golf Batavia, dan Pancoran. Di sini, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari permainan seru hingga berpukar koleksi kartu Pokemon. Terdapat pula acara Meet & Greet bersama Pikachu dan kawan-kawannya. Aku suka banget sama Pokemon, sebenarnya dari kecil banget sih, karena memang dulu terekspose sama Pokemon gitu, dari animenya, kemudian ada gamenya, dan juga ada manganya juga. Acara sebelumnya dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Ia pun menilai perkembangan industri permainan terus tumbuh dan berkontribusi pada pendapatan negara. Game sudah berkontribusi sebesar 2 miliar dolar dan terus bertumbuh secara signifikan. Muncul pada tahun 1996, Pokemon menjelma menjadi budaya pop yang bertahan lebih dari seperempat abad. Pokemon pun diadaptasi mulai dari game, komik, kartu, hingga film layak lebar. Selamat datang di Kasubake City. Ya, inilah miniatur kota tempat Shino Suke Nohara atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Shinchan. Serial animasi Jepang Krayaan Shinchan yang pertama kali tayang pada 1992. Dalam rangka merayakan penayangan serial Krayaan Shinchan yang ke-30 tahun, Animation International Indonesia selaku pemegang lisensi Shinchan, menggandeng kreator komik lokal Tahila Lats untuk berkolaborasi dalam pameran berjudul Welcome to Kasubake City. Mostly karakter-karakter ini kan yang back to 90s, yang karakter-karakter kita dulu nih yang kita, apa, we've been growing up with ya, gitu. Jadi disitulah akhirnya tercetuslah saya, apa, tanya sama Ote, eh kayaknya mirip nih karakternya Shinchan sama Taye Lalat. Gimana mau gak kita kolaborasi? Taye Lalat sendiri punya perjalanan panjang dalam ranah web komik Indonesia. Meluncur di platform Instagram pada tahun 2014, kini Taye Lalat memiliki hampir 5 juta follower. Kolaborasi ini pun menjadi pencapaian para kreator Indonesia, di mana bisa membuat komik Shinchan versi Taye Lalat. Pameran digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, dan akan berlangsung hingga 15 Januari 2023. Pameran juga menyediakan boot foto, makan, hingga souvenir. Jadi, para penggemar pasti akan puas bernostalgia. Rencananya, acara serupa akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia